Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sehat semua Selamat datang di kata dokter Dan saat ini kata dokter bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Special saya akan membahas Mengenai isu yang lagi marah sekali Yaitu mengenai hepatitis Atau lebih tepatnya dalam episode kali ini Kita akan membahas mengenai Antipasidini hepatitis Dan saya tidak Sendirian sudah bergabung bersama Kami di kata dokter Dua perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang sangat luar biasa Yang pertama mungkin langsung saja saya sapa Ada kepala dinas dinas Provinsi Jambi yakni Bapak dokter M.H.D. Ferikusnadi SPOG Assalamualaikum bapak Dan selanjutnya wanita cantik Yakni ibu dokter Haja Eva Sesanti SKP M.K.S. selaku kabit Pencegahan dan pengendalian penyakit Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak ibu ini kan temanya memang lagi Apa ya isunya memang lagi Sangat banyak diperbincangkan Ya Banyak yang bertanya Kenapa ya tiba-tiba Hepatitis ini marak lagi Ada juga yang menganggap Jangan-jangan ini hanya Apa ya tidak benar Setelah covid Seperti hanya Apa ya mungkin Di tidak Beberapa masyarakat yang tidak mempercayai ini Nah lalu yang menjadi pertanyaan Kenapa sih sekarang Marak lagi dengan hepatitis Dan sebenarnya Sejak kapan hepatitis ini ada Sebenarnya kalau dibilang Marak lagi dengan hepatitis Belum juga ya Karena kan memang Ada di satu-satu tempat Yang ada Penyakit Hepatitis itu pun juga Sepertinya masih belum Terlampau banyak Dan di Jambi juga Belum ada Tetapi hepatitis itu sendiri Sebenarnya Ya sudah ada dari zaman dulu Karena hepatitis itu adalah Istilah kita itu Peradangan di Daerah hati Fungsi hatinya Jadi Di daerah Lobus Di daerah Anatomi hatinya itu Yang kita ada Terpapar oleh Impeksi virus Jadi untuk hepatitis sendiri Pak sebenarnya Sudah lama ada Pak ya Ya sudah lama ada Ada jenis-jenisnya juga Hepatitis itu Oke Untuk di Jambi sendiri Pak Sudah mulai ada enggak sih Pak Kasus-kasus hepatitis Belakangan ini Pak Atau sebelumnya mungkin Pak Ya kalau Hepatitis itu kan ya Menurut Klasifikasinya ada yang Hepatitis A, B, C, dan E Ya itu ya ada Di Provinsi Jambi juga ada Sesuai dengan Klasifikasinya Ada yang hepatitis A Yang cara penularannya berbeda Hepatitis B dengan CIP Penularannya juga berbeda Nah itu sehari-harinya Tetap kita temui Jadi sebenarnya Memang sudah ada Pak ya Sudah ada Jadi masyarakat Ini penting sekali Jangan panik Tapi tetap harus waspada Waspada Benar Oke mungkin Saya mau ke Bu Eva nih Tadi kan Bapak juga sempat Menjelaskan bahwa Hepatitis ini ada Beberapa Klasifikasinya Bu Mungkin boleh dijelaskan juga Kepada sobat sehat di rumah Klasifikasi penyakit hepatitis itu Ada apa aja sih Bu Oke terima kasih Jadi Bapak Ibu sekalian Ada di rumah Bahwa memang hepatitis itu Ada yang jenis A Yang disebabkan oleh virus Hepatitis A Kemudian hepatitis B Kemudian juga ada Hepatitis C Kemudian ada Hepatitis D Dan hepatitis E Jadi jenisnya cukup banyak Nah dari semua Hepatitis ini Disebabkan oleh virus Yang memang berbeda-beda Jadi itu memang Yang paling cukup berbahaya Itu hepatitis C Nah kemudian Kita di dinas kesehatan sendiri Sebenarnya sudah ada program Untuk menangani hepatitis ini Jadi kami itu Di pencegahan pengendalian penyakit itu Ada yang namanya Sistem kewaspadaan dini dan respon Nah sistem kewaspadaan dini dan respon ini Adalah untuk mengetahui Alert yang terjadi di masyarakat Kalau seandainya suatu penyakit itu Meningkat Nah untuk sekarang Karena ada isu ya Maksudnya Di beberapa negara di dunia Bahwa ditemukan Hepatitis A Yang tidak diketahui penyebabnya Dimana hepatitis akut ini Menyerang Di bawah umur 16 tahun gitu ya Dengan Apa namanya tuh Yang selama ini itu Tidak pernah terjadi Kan biasanya hepatitis C Bisa mengena Kepada seluruh umur gitu ya Tetapi ini lebih spesifiknya Itu dia Terkena pada Di bawah umur 16 tahun Nah ini yang menjadi Apa namanya tuh Misterius gitu ya Dan kemudian dia itu Justifikasinya adalah Bukan disebabkan oleh virus hepatitis A B, C dan D serta E itu Jadi berbeda Nah ini yang Yang cukup menjadi Apa namanya tuh Konsen Tetapi Dari Kementerian Kesehatan Kita sudah membuat Surat edaran juga Melalui Pak Gadis Kepada seluruh Gadis Kesehatan Kabupaten Kota Bahwa kita Menguas padai Nah kesiap-siagaan kita Terhadap Apabila ditemukan Hepatitis Akut ini Di masyarakat Tetapi sepanjang ini Setelah kita Ada Apa namanya tuh Pertemuan antara pusat Kemudian provinsi Dan Kabupaten Kota Melalui zoom meeting Alhamdulillah Belum ada laporan Jadi kalau yang misalnya Ada laporan itu Hanya misalnya hepatitis A Kemudian hepatitis Yang memang sudah ada Yang tadi sudah sampaikan Pak D Sudah ada sebelumnya Yang ada di masyarakat Jadi seperti itu Oke jadi Untuk Yang baru itu Sebenarnya hepatitis Gejala akut itu Bu ya Iya Yang belum ada Klasifikasinya Jadi setelah diperiksa Hepatitis Yang baru ini Hepatitis akut ini Tidak ada klasifikasinya Tidak A Tidak B Tidak C Tidak D Dan tidak E Nah kalau dia Gejalanya ternyata Hepatitis Terus diperiksa Bahas di laboratorium Nyatakan hepatitis B Ya tegaklah Dia penghasilkan hepatitis B Nah kalau misalnya Salah satu itu tidak ada Itu yang dikatakan Sebagai hepatitis Mestri B Dan sampai sekarang pun Belum ditemukan ya Di Jambi belum Kemarin kita baru temukan Jelas hepatitis A Benar sekali Tadi kan juga sudah Disinggung beberapa Gejala Iya Tapi baru Disinggung sedikit nih Mungkin kita mau tanya Bu Atau Bapak Gejala hepatitis Dari masing-masing Klasifikasi ini Apa aja sih Dan ada perbedaan gak sih Kira-kira Dan apa yang perlu kita Waspadai gitu Sebenarnya gejalanya Kalau aku tuh hampir sama Yang pertama kali Sering juga Pasien demam Terus juga Kecapean Mual Muntah Diari Nah itu yang pertama-tama Kalau itu gejalanya Terus juga berlanjut Misalnya Matanya jadi kuning Bawang air kecilnya kuning Terus juga nanti Bawang air besarnya itu Seperti putih Seperti dempul Nah itu yang berlanjut Itulah gejala-gejala Hepatitis Yang untuk yang akut Nah nanti kalau lebih berat lagi Bisa terjadi penurunan Kesadaran Perdarahan Terus juga Gangguan dari Hepatorenal Kalau itu hepatorenal tuh Gangguan hati Dan fungsi Ginjal Nah itu yang kalau yang sudah Tingkat Lebih lanjut lagi Nah itu semua Penyakit sebenarnya Hepatitis ini Kalau akut Hampir sama Cuman Tipe dari penyerangnya itu Yang berbeda-beda Hepatitis A Hepatitis B Nah itu Berdasarkan dari Jenis virus Hepatitis yang menyerangnya Bisa hepatitis C Itu tadi Kalau hepatitis A Dari makanan Kalau hepatitis B dengan C Dari Bisa dari darah Bisa dari Droplet Bisa Dari hubungan Seksual Nah itu Itu Cara-cara penularannya Bisa dari terang pusi darah Bisa dari penularannya Baik Jadi pembedaan Klasifikasi ini Sebenarnya dari Media penularannya Dari virusnya Virus penyebab Penyakitnya Apakah virus Hepatitis A Apakah virus Hepatitis B Virus Hepatitis C Nah jadi penamaannya itu Sesuai dengan Penyebab dari virusnya Oke Tapi kalau untuk Gejalan sendiri Berarti hampir sama Hampir sama Kalau akut hampir sama Menarik sekali Oke Tadi kan juga Sudah disampaikan Beberapa Media penularan Iya Media penularan itu tadi ada apa aja Pak? Mungkin boleh disampaikan lagi Kalau hepatitis A Itu bisa dari makanan Dan minuman Jadi makanan Kurang masak Terus minumannya juga Kurang masak Terus juga Kita tuh berganti-ganti Misalnya Apa Alat makannya sama Gitu Nah dipakai sama-sama Nah itu Sebagai penularan Kalau yang B dengan C Itu melalui Misalnya Itu tadi Rampusi darah Arah injeksi Suntik Makanya Dry user itu Banyak yang kena hepatitis Terus juga Hubungan seksual Mungkin juga pertanyaan yang Muncul di masyarakat ini Seperti COVID kan Kalau ada penyakit bawaan Akan lebih berbahaya Untuk hepatitis sendiri Apakah Pasien yang dengan penyakit bawaan Juga Akan lebih berbahaya Atau ada Semacam Kofi Kofi Itu Atau Gak Kira-kira Ya seharusnya memang Akan lebih berbahaya Gitu ya Kalau misalnya Dia ada penyakit bawaan Karena kita tahu Bahwa hepatitis ini Ini kan kalau virus itu Semuanya kan hampir sama Artinya Orang dengan kekebalan tubuh Misalnya ya Itu kan Akan lebih terjaga lah Imunnya Ini akan Apapun Penyakit apapun Akan Apa namanya tuh Tidak gampang nyerah Gitu ya Jadi ini karena virus gitu Nah tentunya Kita mengharapkan Masyarakat kita itu Bisa menjaga Apapun hidup bersih dan sehat Dimana tadi Saya disampaikan Pak Adis Bahwa Tadi bisa saja Penularannya melalui Tempat makan Atau sendok Yang berganti-ganti Tentunya kita mengharap Masyarakat kita itu Jangan Sudah harus Membedakan lah Ya Untuk tempat makannya Kalau misalnya Ada orang-orang yang Dengan gejala tadi Kita usahakan Jangan Memakai Apa namanya Tempat makan yang sama Kemudian tadi Yang disampaikan juga Kan kalau seperti Hepatitis B Itu kan dia Paling sering menyebabkan Kanker hati Jadi memang Itu biasanya Kita akan memberikan Apa namanya Semacam Vaksinnya Karena itu Biasanya sering Kanker hati Yang nanti Akibatnya akan Lebih Apa namanya Itu Parah gitu ya Nah Kami di Bidang penjagaan penyakit Selama ini Ada namanya Program Untuk penjagaan penularan Dari ibu ke anak Karena tadi sudah sampai Pak Adis Bahwa dia bisa Ditularkan juga Melalui cairan Darah dan sebagainya Nah ini kalau ketika Seorang ibu Memiliki Apa namanya itu Penyakit hepatitis Kita akan memberikan Si ibu tersebut Di dalam masa Triulan Kehamilannya Dia itu harus Diperiksa Diperiksa Kemudian nanti Dia akan ditreatment Ditata laksana Sehingga Tidak terjadi penularan Dari ibu ke anak Untuk hepatitis ini Oke Jadi sobat sehat Tadi kita sudah Berbincang Membahas mengenai Media penularan Kemudian Dari mana sebenarnya Awal hepatitis Dan Apa sebenarnya Hepatitis itu sendiri Dan kita masih akan Berbincang banyak Seputar hepatitis Jadi jangan kemana-mana Tetap di Katadok Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Kami kembali menyapa Pemirsa Setia Kata Dokter Nah di segmen sebelumnya Kita sudah berbincang banyak Terkait hepatitis Iya dari Apa saja Media penularan Kemudian hepatitis itu seperti apa Awal mulanya dari mana Nah dan ini Ini juga Tadi kan sempat disinggung sedikit Pak ya Mengenai Awal mulanya Hepatitis Sudah lama sekali Tapi banyak yang bertanya Kenapa sekarang jadi marak lagi Apakah mungkin Karena Pandemi COVID-19 Atau virus COVID-19 Yang mendorong Adanya Atau timbulnya Dari hepatitis ini Gimana Pak kira-kira Ya sebenarnya Impeksi virusnya berbeda Yang satu Impeksi virusnya Corona Coronavirus Yang kedua Itu infeksi virusnya Hepatitis Nah ya Kalau Penyuapnya pasti Hepatitis Bukan yang virus Corona Jadi Mungkin Itu Secara langsung Tidak ada kaitannya Untuk virus hepatitis ini Dan juga Memang Karena strainnya berbeda Dan Tempat Juga Infeksinya berbeda Karena Corona itu Di saluran pernafasan Kalau misalnya Hepatitis itu di hati Jadi Ya sebenarnya Tidak ada hubungannya Tetapi Memang Kenapa baru marak sekarang Ya Seperti itu juga Seperti Corona Mungkin Virus ini juga Bermutasi Itu yang kita Yang kita Mutasi virus itu Supaya dia bisa Bertahan hidup Nah apakah Mutasi ini Yang menyebabkan itu Tapi ya Tidak ada kaitan Dengan Corona Jadi sebenarnya Tidak ada kaitannya ya Dengan Adanya pandemi ini Seperti yang Diisu-isukan Tidak ada Tidak ada ya Sepanjang ini Belum ada Belum ada penemuan Kaitan antara Virus Corona Dan Hepatitis Iya Belum ada Oke Dan pertanyaan juga Yang sering ditanyakan Oleh Sobat Sehat Kenapa Anak kecil yang paling sering Rentan terkena Hepatitis akut Mungkin boleh Bu Eva Oke terima kasih Jadi memang kan Anak kecil ini Kita tahu bahwa Daya paham tubuhnya Masih lemah ya Kemudian juga Dia itu kan Belum tahu Berilaku hidup bersih dan sehat Contohnya Ketika anak keluar rumah Dia akan pegang apa-apa aja Ya Bisa pegang ini Pegang itu Pegang apapun gitu ya Kemudian dia masuk Nanti ke dalam rumah Tanpa cuci tangan Dia langsung makan Nah itu kan Kelilaku anak kecil Kalau seandainya Dia belum diberitahukan Oleh misalnya Oleh tuanya Gimana cara hidup Yang lebih sehat Makanya memang Kemungkinan anak kecil itu Terkena itu Memang lebih Tinggi Karena Belum bisa menjaga Kesehatan Dan imunnya Mungkin juga Masih Belum Jadi itu yang membuat Anak kecil lebih rentan Terkena hepatitis Ya Untuk kebijakan Ini kan Karena kita Diskusinya bareng Dinkes Untuk kebijakan sendiri Sejauh ini Ada kebijakan Nggak Pak Untuk Sekolah-sekolah Selama Masa hepatitis Sangat Booming Sekali Atau Bermunculan Apakah ada kebijakan Sekolah akan Ditutup lagi Dan kembali Daring Atau seperti apa Kita kan Sebenarnya kan Untuk yang Kemarin Kita pernah melaksanakan Ada dua Dua kategori Yang pertama kali Daring Yang kedua 50% Artinya dibagi Supaya ada jarak Pisah Antara Satu anak Dengan anak yang lain Kemudian meningkat lagi Terakhir Itu Yang 50% Yang pertama Daring Yang 50% Dikarenakan Guru-gurunya Sudah vaksin kedua Nah Sekarang kan Guru-guru sudah Vaksin poster Nah begitu juga Dengan hepatitis Gitu loh Karena Kalau kita Perkirakan Yang pertama kali Tadi Makan-makanannya Harus yang Sudah Masak Minuman juga Harus yang Sudah Masak Kemudian juga Mencuci tangan Terus Tidak Sama-sama Dengan Satu peralatan Makan Menjaga jarak Dengan memakai Masker Nah itu Saya rasa Untuk menjaga Dari Keterutularan Untuk Perus hepatitis Pun Kalau kita Usenakan Protokol Kesehatan Dengan Baik Ya Kemungkinan Kita Bisa Jauh Tidak Bisa Artinya Kita harapkan Tidak menjadi Wabah Di Provinsi Jami Karena sejauh ini pun Juga Belum ada Laporan Terus Tadi Sudah Kita Katakan Kita Ada Surat Edaran Sama Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Direktur Rumah Sakit Supaya Mempersiapkan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Hepatitis Kita Membutuh Saya Sudah Koordinasi Sama Kasih Penyakit Penyakit Dari Dokter Dini Dan Anak Buah Nanti Kita Koordinasi Juga Dengan Organisasi Profesi Idai IDI Juga Dengan Nanti Supaya Kita Membentuk Satu Satkes Untuk Di Provensi Gambit Oke Mungkin Ini Juga Penting Nih Dia Tanyakan Untuk Orang Tua Di Rumah Apa Strategi Yang Perlu Dilakukan Untuk Melindungi Anak Anak Yang Sekarang Diketahui Belum Dilaksana Kendaring Juga Pemisahan Dan Kita Juga Tidak Bisa Menjamin Betul Anak Anak Kalau Di Sekolahan Kesehatannya Atau Kesehatan Lalu Apa Upaya Dan Strategi Yang Perlu Dilakukan Orang Tua Di Rumah Oke Terima kasih Jadi Sekaligus Ini Memang Untuk Seluruh Orang Tua Yang Pertama Itu Untuk Anak Pastikan Imunisasinya Lengkap Karena Imunisasi Lengkap Ini Termasuk Disitu Ada Untuk Penjagaan Imunisasi Untuk Hepatitis Di Samping Untuk Beberapa Penyakit Penyakit Lain Nah Kalau Misalnya Anak Sudah Dilengkap Imunisasinya Mudah-mudahan Penyakit Yang Bisa Dicegah Dengan Imunisasi Itu Tidak Akan Terkenal Lagi Kepada Anak Samping Itu Kita Mengupayakan Supaya Anak Anak Diajarkan Dari Dini Sudah Melakukan Hidup Bersih Dan Sehat Kemudian Kita Di Sekolah Sekolah Ada Yang Namanya Upaya Kemudian Ketika Anak Sakit Gimana Untuk Penanganan Yang Lebih Dini Itu Sudah Dilakukan Sebenarnya Nah Kemudian Kami Juga Di Dinas Kesehatan Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Kadis Bahwa Untuk Sekarang Ini Dalam Masa Apa Namanya Kewaspadaan Terhadap Hepatitis Akut Yang Tidak Diketahui Penyebabnya Itu Kita SKDR Kita Apabila Ada Diari Akut Kemudian Jandis Kita Melakukan Investigasi Turun Lebih Masif Lagi Yang Selama Ini Mungkin Ketika Ambang SGOT SGOT Misalnya Kewaspadaannya Di Misalnya 500 Kita Sekarang Dengan 100 Sudah Harus Lebih Waspada Karena Untuk Kewaspadaannya Jadi Kami Juga Menghimbau Masyarakat Ketika Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Kadis Ketika Ada Gejala Gajala Tadi Misalnya Diare Kemudian Mual Kemudian Apa Namanya Ada Kuning Segera Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Akan Diperiksa Lebih Lanjut Untuk Bisa Ditangani Lebih Dini Tadi Kan Ibu Menyampaikan Ada Vaksin Apakah Hepatitis Ini Ada Vaksin Khusus Atau Vaksin Secara Umum Aja Ada Ada Vaksin Kemudian Misalnya Untuk Menjaga Hepatitis B Itu Dalam 24 Jam Setelah Kelahiran Dia Wajib Untuk Segera Dipaksin Kemudian Akan Diberikan Dosis 2 Atau 3 Setelah Itu Nah Ini Yang Kita Hembau Itu Karena Makanya Ibu Hamil Kita Harapkan Sudah Diberiksa Statusnya Apakah Dia Ada Menjaga Hepatitis Kemudian Ketika Anak Lahir Itu Harus Segera Langsung Dilakukan Vaksin Dan Untuk Vaksin Ini Kira-kira Kapan Mulai Di Graftis Mbak Sudah Dari 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 Cuma Ini Tadi Kadang-kadang Masalah Kita Itu Apa Namanya Itu Kepedulian Ya Memang Tidak Semua Selama Ini Kita Alhamdulillah Capaian Kita Cukup Tinggi Ya Pak Adi Selama Ini Biasanya Di Pandemi 5% Cuma Ketika Pandemi Ini Turun Capupannya Kesehatan Sakut Berkumpul Malas Kepuskes Mas Nah Ini Memang Cakupan Kita Agak Menurun Makanya Di Bulan Mei Ini Juga Kami Mulai Menerapkan Ada 710.000 Lebih Sasaran Kita Untuk Dilaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional Jadi Ketika Mereka Ada Yang Kurang Imunisasinya Belum Dilakukan Kita Lengkapi Maksudnya Dilakukan Imunisasinya Oke Jadi Ini Penting Banget Untuk Vaksin Hepatitis Ini Gratis Dan Sudah Didistribusikan Pak Masyarakat Bisa Akses Dimana Kira Kira Puskesmas 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 Ada Bidahan Ada Jadi Puskesmas 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 Bisa Diakses Vaksinasi Hepatitis Dan Itu Semua Gratis Gak Ada Biaya Apapun Oke Dan Ibu Bapak Kita Juga Ada Pertanyaan Dari Sobat Sehat Di Rumah Kita Sama Tapi Kita Tahan Dulu Kita Akan Kembali Setelah Juga Pariwara Berikut Kembali Lagi Di Kata Dokter Dan Tadi Di Segmen Satu Dan Dua Kita Sudah Berbincang Banyak Sekali Mengenai Hepatitis Dan Saat Ini Kita Memberikan Kesempatan Kepada Sobat Sehat Di Rumah Untuk Memberikan Pertanyaan Seputar Hepatitis Dan Langsung Saja Bapak Ibu Kita Saksikan Bersama Pertanyaan Yang Pertanyaan Pertama Dari Sobat Sehat Sebagai Berikut Halo Dok Saya Abdel Abdel Saya Ingin Bertanya Tentang Menyakit Hepatitis Bagaimana Dok Awal Mula Ciri-ciri Terkena Menyakit Hepatitis Terima Kasih Oke Itu Dia Tadi Pertanyaannya Awal Mula Mungkin Gejala Sepertinya Gejala Tadi kan Sudah kita Singgung Sebenarnya Mengenai Gejala Tapi Mungkin Gak Apa Di Kita Ulang Jawab Lagi Pertanyaan Dari Dari Mana Tadi Dari Afdal Merupakan Sobat Sehat Di Rumah Boleh Bapak Gejalanya Pertama Kali Memang Ada Demang Terus Juga Mual Sering Diikuti Dengan Muntah Antara Bisa Juga Dengan Ada Diari Diari Ringan Itu Gejala Awal Terus Cepat Merasa Capek Itu Gejala Awalnya Nanti Setelah Itu Diikuti Juga Dengan Perubahan Warna Putih Mata Ini Menjadi Warna Kuning Terus Ada Bawang Air Kecil Warnanya Kuning Teh Pekat Seperti Teh Pekat Dan Apa Juga Salah Satunya Bawang Air Besarnya Seperti Putih Seperti Dumpul Itu Gejala Itu Untuk Gejala Sendiri Apakah Kalau Covid Dulu Ada Yang Bergejala Ada Yang Enggak Tapi Untuk Hepatitis Ini Apakah Selalu Bergejala Atau Seperti Biasanya Bergejala Demam Demam Mual Muntah Terus Terakhir Dengan Matanya Yang Iterik Atau Kuning Buang Air Kecilnya Kuning Kapan Kira-kira Gejala Ini Harus Kita Mulai Waspadai Pak Dari Hepatitis Sendiri Sebenarnya Sebenarnya Kalau Demam Mual Muntah Tetap Kita Harus Waspada Artinya Itu Kan Gejala Awal Saran Kita Tetap Harus Dibawa Ke Tenaga Kesehatan Atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kalau Misalnya Dia Bisa Di Klinik Pertama Ataupun Di Puskesmas Atau Juga Kalau Misalnya Malam Malam Bisa Langsung Ke Rumah Sakit Untuk Penanganan Gejalanya Memang Untuk Gejala Awal Memang Sangat Umum Sekali Dan Masyarakat Tidak Aware Apakah Hepatitis Atau Penyakit Sakit Biasa Sampai Matanya Kuning Benar Pada Tahap Mata Kuning Mungkin Masyarakat Mengetahui Mungkin Diperkirakan Hepatitis Tapi Paling Tadi Umum Sekali Jadi Afdal Sudah Dijawab Mengenai Gejala Memang Ada Biasanya Demam Demam Kemudian Mual Diari Diari Ya Sama Seperti Infeksi Virus Lainnya Sama Iya Dan Di tahap Gejala Mulai Harus Diwaspadai Ketika Sudah Mata Kuning Dan Buang air Kecil Juga Kuning Oke Baiklah Kita Langsung Masuk Ke Pertanyaan Nomor Dua Langsung Saksikan Video Dari Sobat Sehat Sebagai Berikut Halo Dok Berkenalkan Nama Saya Alvinu Groho Saya Ingin Pertanya Seputar Penyakit Hepatitis Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Apa Saja Sih Ciri-ciri Penularan Penyakit Hepatitis Itu Dan Bagaimana Cara Menanggulangi Penularan Penyakit Hepatitis Tersebut Sekian Terima Kasih Pertanyaan Dari Alvin Mungkin Maksudnya Media Penularan Sepertinya Ya Ciri-ciri Penularan Atau Gejala Bisa Jadi Juga Ciri-ciri Penularan Dan Ini Mungkin Pertanyaan Baru Adalah Bagaimana Mengatasi Penularannya Mungkin Boleh Ibu Ibu Eva Gimana Kira-kira Bu Oke Terima kasih Jadi Tadi Tadi Disampaikan Pak Kadis Di awal Sebenarnya Bahwa Penularan Ini Bisa Dari Makanan Benar Makanan Yang Misalnya Mentah Yang Tidak Dimasak Kemudian Dari Cairan Tubuh Tadi Dari Darah Itu Kemudian Dari Cairan Tadi Disampaikan Pak Tadi Ketika Berhubungan Seksual Itu Bisa Terjadi Pengularan Nah Ini Makanya Tentu Hati-hati Tergantung Dari Maksudnya Kita Itu Dalam Penerapan Hidup Bersih Dan Sehat Itu Laya Pertama Jaga Kesehatan Cek Kesehatan Secara Teratur Kemudian Menyahkan Asap Rokok Itu Sebenarnya Karena Menurunkan Fungsi Imunitas Tubuh Kemudian Rajin Olahraga Kemudian Diet Yang Seimbang Kemudian Istirahat Cukup Kemudian Lola Stres Dengan Baik Sebenarnya Itu Ada Sebenarnya Salah Satu Yang Harus Kita Lakukan Di Samping Tadi Sudah Disampaikan Juga Di Awal Bahwa Kita Mencegah Penularan Itu Misalnya Tidak Menggunakan Cira-cira Yang Nanti Bisa Media Penularan Misalnya Melalui Sendok Atau Garpu Kemudian Mungkin Menggunakan Kondom Ketika Berhubungan C Kemudian Juga Melihat Kalau Misalnya Diterampusi Darah Biasanya Kalau Dari PMI Sudah Dilakukan Screening Artinya Sudah Dilakukan Screening Untuk Apakah Darah Tersuduk Bagus Hal Seperti Itulah Yang Harus Dilakukan Menerapkan Pola Hidup Sehat Yang Paling Penting Bukan Hanya Untuk Penyakit Hepatitis Tapi Seluruh Penyakit Kita Harus Menerapkan Pola Hidup Dari Masyarakat Terkait Hoax Atau Fakta Satu Ini Pertanyaan Mengenai Bener Gak Si Dok Mengendalikan Berat Badan Itu Dapat Mencegah Hepatitis Bener Gak Kira Kira Hoks Atau Fakta Hoax Mungkin Boleh Dikasih Penjelasan Kenapa Hoax Karena Memang Hepatitis Disebabkan Virus Hepatitis Jadi Kalau Rumah Makan Itu Ya Berat Badan Itu Tidak Ada Hubungan Tapi Biasanya Kalau Kita Dengan Penurunan Berat Badan Itu Kalau Dietnya Bagus Dietnya Sesuai Itu Akan Meningkatkan Daitan Tubus Asal Berat Badan Jangan Ternyata Apa Berlebihan Sebenarnya Karena Menjaga Pada Sehat Itu Bukan Karena Dengan Berat Badan Jadi Tidak Terkena Hepatitis Oke Nah Ini Juga Sempat Banyak Sekali Ditanyakan Hoax Atau Fakta Untuk Penularan Hepatitis Ini Dapat Ditularkan Melalui Keringat Hoax Atau Fakta Sebenarnya Sebenarnya Gini Agak Agak Bisa Karena Termasuk Cairan Tumbuh Tapi Tidak Kita Tetap Harus Waw 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 Karena Tapi Susah Keringat Itu Masuk Masuk Susah Kalau Misalnya Bersentuhan Aja Tidak Terlalu Ini Tidak Bisa Masuk Tidak Kalau Kita Melakukan Dengan Cuci Tangan Jadi Seperti Itu Mbak Bukan Berarti Ada Keringat Itu Ya Maksud Sebenarnya Gini Kalau Hepatitis A Itu Kan Ambil Dikatakan Fecal Oral Artinya Itu Sesuatu Yang Dimasukkan Kedalam Mulut Gitu Kalau Hepatitis A Keringat Itu Kalau Tersentuh Di Tangan Dia Tidak Cuci Tangan Terus Dia Makan Setelah Tersentuh Keringat Itu Dia Makan Ya Bisa Jadi Kalau Misalnya Itu Tetap Bisa Bisa Berarti Fakta Ya Berarti Itu Ya Kita Harus Rajin Mencuci tangan Jadi Tetap Balik Lagi Menjaga Hidup Pola Sehat Menjaga Pola Hidup Sehat Seperti Itu Nah Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Salah Satu Sobat Sehat Dok Untuk Wanita Hamil Yang Terkena Hepatitis Bagaimana Ya Baiknya Penanganannya Karena Mungkin Dikatakan Wanita Hamil Banyak Warangan Tidak Boleh Minum Obat Tidak Boleh Seperti Penanganan Terbaik Untuk Wanita Hamil Seperti Apa Jadi Gini Kalau Misalnya Kita Virus Hepatitis Ada Viralot Berapa Banyak Jumlah Virus Di Dalam Tubuh Nah Itu Syukur Sekarang Kita Ada Triple Eliminasi Termasuk Hepatitis Termasuk HIV Termasuk Juga Spilis Nah Itu Kita Periksa Nah Sewaktu Kita Temukan Itu Artinya Ibunya Harus Diobatin Supaya Tidak Seperti Dikatakan Mencegah Penularan Dari Ibu Ke Anak Nah Harus Diobatin Ibunya Kita Berkolaborasi Dengan Dokter Penyakit Dalam Untuk Melaksanakan Pengobatan Pada Ibu Nah Kalau Seandainya Ibunya Terakhir Dia Viraludnya Bagus Dia Bisa Lahir Per Vagina Biasa Tapi Kalau Misalnya Kita Takutkan Viralud Masih Tinggi Dan Bisa Menyebarkan Kepada Bayinya Kita Biasanya Melaksanakan Pada Untuk Operasi Jadi Untuk Penyakit Hepatitis Tetap Kita Operatin Pada Ibu Hamil Untuk Diobatinya Ibu Banyak Larangan Tidak Minum Obat Tidak Seperti 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 Itu Kira Terbaik Penanganannya Seperti Apa Pak Ya Itu Kita Meminum Obat Yang Hepacrotector Yang Melindungi Fungsi Hati Nah Itu Yang Kita Makan Jadi Yang Diserang Ini Fungsi Hatinya Jadi Kita Kasih Obat Yang Melindungi Hati Nah Itu Memang Ada Obat Obat Dan Kita Tadi Kita Konsultasinya Sama Deterupnya Kedalam Juga Jadi Untuk Ibu Hamil Pun Boleh Sebenarnya Mempunyai Obat Asalkan Harus Sesuai Dengan Resep Dokter Harus Sesuai Resep Dokter Oke Baik Pemirsa Kita Sudah Menjawab Beberapa Pertanyaan Dari Sobat Sehat Dan Kami Masih Akan Kembali Setelah Jadah Mari Berikut Ini Halo Selamat Datang Kembali Sobat Sehat Di Kata Dokter Dan Tidak Terasa Kita Sudah Berada Di Segmen Keempat Terakhir Dan Ini Menjadi Segmen Penutup Juga Pada Episode Kata Dokter Kali Ini Kita Sudah Berbincang Banyak Sekali Tentunya Informasi Tersebut Tentang Hepatitis Sangat Banyak Sekali Sudah Kita Dapatkan Dan Salah Satu Yang Belum Mungkin Ditanyakan Mengenai Faktor Resiko Mungkin Boleh Pak Kita Bahas Apa Saja Sebenarnya Faktor Resiko Dari Hepatitis Sendiri Pak Yang Pertama Kali Itu Pola Hidup Kebiasaan Termasuk Anak Anak Kebiasaan Hidup Bersih Dan Sehat Sering Mencuci Tangan Terus Juga Makan Makan Yang Bersih Yang Sudah Dimasak Minum Air Yang Bersih Yang Sudah Dimasak Memak Masker Nah Untuk Anak Anak Itu Dikaren Anak Anak Kan Suka Abai Abai Mencuci tangan Sudah Pegang-pegang Temannya Lupa Cusi tangan Artinya Dia Bisa Terserang Dari Penyakit Hepatitis A Terus Yang Kedua Faktor Resikonya Ini Adalah Pengguna Drug User Penggunaan Obatan Itu Yang Disuntik Nah Disuntik Sering Dulu Itu Kan Alat Suntik Dipakai Bersama Bergantian Itu Salah Satu Sumber Penularan Hepatitis B Terus Juga Pola Yang Berganti Pasangan Suka Berganti Pasangan Nah Itu Juga Dapat Menularkan Penyakit Hepatitis B Dan Hepatitis C Nah Itu Jadi Memang Artinya Yang pertama Kali Orang Yang Tidak Hidup Sehat Terus Anak Anak Terus Juga Penyak Guna Obat Obatan Terus Suka Berganti Pasangan Nah Itu Salah Satu Faktor Resiko Untuk Penularan Penyakit Hepatitis Oke Baik Tadi Sudah Disampaikan Beberapa Faktor Resiko Dari Penyakit Hepatitis Ada Juga Pertanyaan Yang Muncul Hepatitis Bisa Disembuhkan Gak Kira Kira Gimana Itu Kira Kira Bu Pak Hepatitis Itu Bisa Disembuhkan Kalau Misalnya Kompet Tepat Terus Istirahat Baik Hepatitis A B Terus Juga Yang C Itu Bisa Disembuhkan Tapi Memang Hepatitis C Lebih Lebih Berat Gejalanya Dan Itu Merlukan Pengobatan Yang Lebih Intens Daripada Hepatitis Oke Jadi Jawabannya Bisa Bisa Disembuhkan Kembali Yang Paling Penting Menjaga Hidup Pola Sehat Pola Hidup Sehat Kembali Terus Jadinya Pola Hidup Sehat Itu Dia Yang Paling Penting Baik Karena Kita Sudah Masuk Di Segmen Terakhir Bapak Ibu Mungkin Boleh Disampaikan Saran Kesimpulan Dan Himbauan Kepada Masyarakat Di rumah Atau Sobat 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 Di rumah Mungkin Boleh Dari Bu Efra Terlebih Terlebih Terima kasih Untuk Seluruh Masyarakat Produk Jambi Kami Menghimbau Apabila Ada Gejala Awal Untuk Penyakit Hepatitis Segera Dibawa Ke Fasilitas Pelayan Kesehatan Karena Nanti Akan Kita Lakukan Pengelisaan Serta Terkelasana Supaya Lebih Baik Dan Penangan Lebih Gini Terimbau Anak Usia 9 Sampai 12 Tahun Untuk Datang Ke Fasilitas Pelayan Kesehatan Untuk Melaksanakan Pelengkapan Imunisasi Terutama Juga Campa Dan Rubella Yang lainnya Jadi Kami Menyiapkan Satu Bulan Ini Untuk Seluruh Fasilitas Pelayan Kesehatan Kita Melaksanakan Bulan Imunisasi Nasional Oke Terima Kasih Bu Mungkin Selanjutnya Pak Keri Silahkan Disampaikan Kalau Saya Tetap Menyarankan Tetap Hidup Sehat Bersih Dan Sehat Artinya Kita tetap Menjaga Perilaku Ya Mencuci tangan Yang baik Memakai Masker Tetap Memakai Masker Itu juga Salah satu Langkah Kita Menjaga Jarak Dan juga Harapan Kita Disini Untuk Masyarakat Pola Makannya Harus Pola Makan Yang Bergizi Sehingga Nanti Dapat Memenuhi Kebutuhan Gizi Dan Juga Olahraga Sebagai Tambahan Untuk Hidup Sehat Ini Mudah-mudahan Dengan Hal Itu Kita Dapat Melewatin Wabah Dari Hepatitis Ini Dan Kita Dapat Hidup Bersih Bersih Dan Sehat Dan Untuk Anak-anak Juga Kita Harapkan Dapat Melanjutkan Sekolahnya Dengan Baik Dikarenakan Kalau Kita Terus-terusan Ada Wabah Nanti Akhir-akhirnya Pendidikannya Juga Benar 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 Tentunya Kita Berharap Bersama Hepatitis Ini Tidak Meluas Lagi Penyakitnya Dan Khusususnya Di Jambi Jangan Sampai Ada Ditemukan Penyakit Hepatitis Di Jambi Karena Penularannya Tadi Sudah Disampaikan Medinya Sangat Lebih Apa Ya Mungkin Daripada Covid Lebih Mudah Tersebar Hepatitis Ini Makanya Jadi Kita Bersama Menjaga Kesehatan Pola hidup Sehat Dan Untuk Orang tua Mungkin Mengingatkan Anaknya Untuk Selalu Menjaga Pola hidup Sehat Makanan Yang Bergizi Kemudian Juga Paling Penting Penuhi Imunisasi Dan Vaksinasi Itu Sekali Dan Pemirsa Tidak Terasa Sudah Satu Jam Kami Menemani Anda Dan Saya Hilda Mesefadil Mokitan Kru Yang Bertugas Pamit Tundur Diri Sekali Lagi Kami Himbau Kepada Masyarakat Tidak Usah Panik Dengan Penyakit Hepatitis Tapi Tetap Jangan Sampai Kita Abai Dan Lalai Terhadap Penyakit Ini Dengan Begitu Kami Pamit Tundur Diri Sampai Diri